Seorang pemuda di kota Jambi menjadi korban pembacokan oleh pembeli HP yang dikenalnya di Facebook. Dan diduga kejadian Iko Karno korban sebelumnya mengambil motor milik pelaku. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Seorang pria bernama Herwin, 22 tahun, harus berurusan dengan pihak kepolisian Posek Jelutung, kota Jambi. Harus berurusan dengan polisi setelah nekat membacok lengan mantan suami pacarnya yang bernama Rafi Arianto, 23 tahun. Aksi itu dilakukan karena dugaan korban pernah membawa kabur sepeda motor miliknya. Ke Posek Jelutung Al Imr mengatakan berdasarkan keterangan dari pelaku, pelaku merasa kesal dengan korban karena korban pernah membawa kabur sepeda motor dinas milik pelaku, sampai-sampai pelaku dipecat dari tempat kerjanya. Kejadian pembajokan tersebut terjadi di Kebun Handil, Jalan Yunus Sanis, RT-02, keurahan Kebun Handil, Kejamatan Jelutung, kota Jambi. Dikarenakan tak dapat membendung rasa kesalnya, pelaku melihat kesempatan untuk menemui korban dengan bermoduskan COD jual-beli HP yang korban posting di FB. Dengan membawa sebilah golok, tanpa basa-basi, pelaku langsung membacok korban dan mengenai bagian lengan kanan. Saat ini korban sedang dirawat secara intensif akibat luka bacok yang cukup dalam. Informasinya bahwa terjadi pengenayaan di bacok, korban dibacok penatangannya, dan lukanya cukup parah. Sampai saat ini korbannya masih dirawat di rumah sakit. Pelakunya adalah si Erwin, korbannya Raffi Arianto. Menurut pengakuan dari si pelaku, bahwa si pelaku ini kesal dengan korban, dia ada timbul lah. Karena menurut pengakuannya dari pelaku, si korban ini pernah mengambil sepeda motor. Itu menurut pengakuannya, informasinya ada pengakuannya di Kota Baru. Jadi karena ada melalui Facebook itu ada si korban ini mau menjual HP, dia berpura-pura sebagai pembeli. Nah ketemulah di TKB, ketemu di TKB memang sudah disiakan, memang ada pisau kalau itu laku-laku. Akibat tindakan penganiayaan tersebut, pelaku dikenakan pasal 351-2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.